Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah film yang akan dibahas kali ini berjudul Good Will Hunting dirilis pada tahun 1997 film ini menceritakan seorang cleaning service yang memiliki kejeniusan di bedang matematika, dia bernama Will Hunting kejeniusan tersebut akhirnya diketahui oleh seorang profesor matematika seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya diberlihatkan seseorang yang sedang menjemput temannya untuk berangkat bekerja, dia adalah Chucky sedangkan orang yang dijemput adalah Will Hunting Will bekerja sebagai cleaning service di kampus MIT ketika dia sedang bekerja, tak sengaja dia mendengar perkuliahan di kelas matematika dalam kuliah itu, profesor Gerald, seorang guru besar matematika di kampus tersebut memberikan sayembara kepada mahasiswanya barang siapa bisa memecahkan formula matematika yang dia tulis di papan maka dia akan mendapat penghargaan yang prestisius selain itu, karyanya juga akan dipublikasikan di jurnal MIT Will tampaknya tertarik dengan soal itu dan melihatnya dengan seksama dan benar pada keesokan harinya, di sela-sela dia bekerja Will mencoba menjawab formula yang diberikan oleh profesor jawaban yang ditulis oleh Will diketahui oleh salah seorang mahasiswa yang kemudian melaporkan pada profesor Gerald saat dia mengikuti acara reuni angkatan 72 di kampusnya profesor Gerald kaget karena untuk menjawab formula itu memerlukan waktu yang sangat lama, sedangkan ini hanya beberapa waktu selanjutnya, profesor bertanya-tanya kepada mahasiswanya siapa yang telah menjawab formula itu tapi mahasiswanya tidak ada yang mengaku di sisi lain, saat hari libur Will dan teman-temannya, yaitu Chucky, Bill, dan Morgan sedang menonton pertandingan baseball tiba-tiba, Will melihat orang yang dulu kerap membulinya di TK sedang bersama seorang wanita kemudian saat mereka pulang dari menonton baseball mereka bertemu lagi dengan si pembuli tadi yang sedang mengganggu seorang wanita Will pun meminta Chucky untuk menghentikan mobilnya dan langsung keluar untuk menolong si wanita sekaligus ingin balas dendam akhirnya, bagu hantam terjadi di antara mereka hingga meluas menjadi tawuran tak lama kemudian, polisi datang untuk membubarkan mereka tapi karena saking semangatnya menghajar orang sampai-sampai dia tak sengaja memukul seorang polisi sehingga dia harus menghadapi tuntutan di pengadilan sementara itu, di kampus MIT Profesor Gerard masih penasaran siapakah yang telah memecahkan formula tersebut sehingga dia mengumpulkan semua mahasiswanya dari berbagai angkatan tapi tetap dia belum menemukan orang tersebut sepulang dari pemeriksaan di kantor polisi Will dan teman-temannya bersiap untuk mengunjungi sebuah bar baru di dekat Harvard mereka diundang oleh salah satu temannya yang menjadi karyawan di sana sesampainya di sana Chucky langsung mencoba menggoda wanita yang ada di sana dengan mengaku sebagai mahasiswa Harvard dari fakultas sejarah wanita itu bernama Skyler namun baru saja merayu si wanita itu tiba-tiba datang Clark teman si Skyler yang mengintrogasi Chucky dengan pertanyaan tentang sejarah hingga masalah revolusi tentang suatu daerah Skyler yang tidak nyaman dengan tingkah Clark lalu menyuruhnya pergi namun Clark masih terus menguji Chucky sehingga Will menghampiri mereka untuk membalikan keadaan Will kemudian menjawab pertanyaan Clark yang membuat orang sombong itu tercengang tapi Clark tidak mau kalah dia juga berargumen namun langsung kembali dibatahkan Will dengan mengatakan itu bukan murni pertanyaannya tapi dia mengutip pertanyaan seorang ahli akhirnya Clark pun pergi Skyler yang terkesima dengan kemampuan Will lalu mengajaknya bertukar nomor telepon selanjutnya ketika keluar dari bar Will melihat Clark yang masih menyombongkan diri di depan wanita lainnya lalu dia pun memamerkan nomor Skyler padanya keesokan harinya Will kembali bekerja membersihkan kampus dia kembali melihat formula lain yang ditulis oleh Profesor dan dia kembali menjawab formula tersebut ketika Will sedang menyelesaikan formula tersebut tiba-tiba dipergogi oleh Profesor Geralt dan asistennya lalu Profesor Geralt memanggil Will tapi malah Will pergi begitu saja setelah menyelesaikan rumus itu akhirnya Profesor dan asistennya mengejar Will namun tak berhasil menemukannya dan hanya mendapati hasil pekerjaan Will yang kembali bisa memecahkan formula matematika hal tersebut membuat Profesor semakin penasaran dengan sosok Will hingga beberapa hari kemudian Profesor Geralt menemui Kasih Kebersihan di kampus tersebut Pak Kasih Kebersihan mengatakan orang itu bernama Will Hunting dia mendapat pekerjaan melalui program asimilasi kriminal remaja tapi sekarang dia sedang cuti untuk mengikuti sidang di pengadilan sementara itu dalam persidangan Will datang sendiri tanpa didampingi penasehat hukum dia juga melakukan pembelaan diri di muka sidang tak hanya itu dia juga hafal semua pasal yang didakwakan padanya hingga membuat sang hakim takjub walaupun demikian Will tetap dihukum karena tindakannya memukul polisi adalah suatu pelanggaran ditambah dia memiliki banyak catatan kepolisian setelah persidangan selesai Will menelpon Skeller untuk berkencan sebelum Will menjalani hukuman dan Skeller pun menyetujuinya sementara itu Profesor Geralt yang menyusul ke pengadilan mencoba mengajukan program asimilasi dan rehabilitasi di bawah pengawasannya sehingga dia tak jadi masuk penjara namun ada syarat yang harus dipenuhi Will harus membantu Profesor Geralt untuk mengkaji dan meneliti matematika selain itu Will juga harus mengikuti terapi dari pesikater dua syarat itu harus dilaksanakan Will dengan baik apabila salah satu atau kedua-duanya gagal maka Will akan masuk penjara sesuai dengan putusan pengadilan tapi sebenarnya Will tidak suka jika harus diterapi oleh psikater namun daripada di penjara akhirnya dia menyetujui dua syarat itu syarat pertama dikerjakan oleh Will dengan baik banyak soal sulit dan formula yang berhasil dipecahkan namun untuk syarat kedua Will kembali berulah ketika Will akan mengikuti sesi terapi selalu dia gagalkan dengan membuat para psikater muak dengannya Will selalu membaca buku tentang psikater yang akan menerapinya untuk balik menyerangnya sehingga para psikater itu muak tapi Profesor Geralt tak menyerah dia kemudian menemui teman lamanya yaitu Profesor Sean untuk membantunya tapi Profesor Sean ragu karena telah lama tak melakukan hal tersebut namun pada akhirnya Profesor Sean menyetujui untuk mencoba menerapi Will pada sesi pertama terapi hanya dilakukan untuk membahas sejarah kehidupan Will dengan santai di setelah kegiatan itu Will melihat karya lukisan sang profesor dan mencoba menganalisis makna dalam lukisan itu yakni orang yang sedang terombang-ambing karena ditinggal seseorang Profesor Sean pun mengatakan jika istrinya meninggal dua tahun lalu namun Will malah berkata songong tentang istrinya yang membuat Profesor Sean marah walaupun demikian Profesor Sean masih tertarik dengan Will dan menyampaikan pada Profesor Geralt agar Will datang lagi minggu depan di sisi lain Will sedang berkencan dengan Skeller terlihat muncul kecocokan di antara mereka berdua seminggu telah berlalu Will kembali menemui Profesor Sean untuk melakukan terapi kedua kali ini terapi dilakukan di Odor dan bertempat di pinggir ranau mereka mengobrol santai Will kembali mencoba membuat Profesor muak tapi usaha itu gagal kini gantian Profesor menyerang Will dengan telak Profesor mengatakan jika analisisnya mengenai lukisan itu adalah benar dan perkataannya tempoh hari cukup membuat muak tapi Profesor sadar dia hanyalah remaja yang masih cupu Profesor juga tahu jika dia belum pernah keluar dari Boston selanjutnya Profesor juga tahu jika Will belum pernah mencintai orang begitu dalam hingga merasakan orang yang dia cintai Profesor juga masih melanjutkan perkataannya dengan mengatakan jika Will sangat takut untuk berkomitmen beberapa pertanyaan itu cukup membuat Will diam dan tak mampu menjawab apa-apa lalu Profesor Sean pergi sembari meminta Will untuk merenungkannya Pada keesokan harinya Will kembali bekerja namun kali ini dia bekerja sebagai buruh bangunan Pada malam harinya Will mencoba menelpon Skyler tapi entah mengapa dia tak bicara apapun dan menutup teleponnya Hal serupa juga Will lakukan pada sesi terapi bersama Sean Will tak bicara sepatah kata pun sampai sesi terapi selesai Selanjutnya Will ke rumah Skyler untuk mengajaknya berkencan tapi Skyler menolaknya karena banyak tugas yang harus dia selesaikan Akhirnya Will keluar dan membuat jawaban untuk tugas Skyler Sehingga mereka pun jadi berkencan Mereka juga menonton acara balapan anjing Selanjutnya di salah acara itu Skyler menanyakan perihal keluarga Will dan ingin bertemu dengan mereka Will mengatakan jika dia memiliki 12 saudara padahal dia adalah anak yatim piatu yang tidak punya keluarga Selanjutnya Will kembali menemui Profesor Sean mereka mengobrol tentang masa lalu Sean dan bagaimana dia berjuang untuk cinta sejatinya Pada malam harinya seperti biasa Will kembali menemui Skyler pada malam itu Skyler mengatakan jika dia ingin bertemu dengan keluarga Will Akhirnya Will membuat sebuah drama dengan para sahabatnya untuk berperan sebagai saudara Will Hingga pertemuan itu berjalan dengan lancar nampak Skyler juga bisa nyaman bercengkerama dengan mereka Namun sepertinya Skyler belum puas dengan itu dan tetap ingin bertemu dengan semuanya Beberapa hari kemudian Profesor Geralt meminta Will untuk mengikuti wawancara bersama MC Mile Setelah itu dia pergi untuk menemui dan Profesor Sean bertemu untuk membicarakan tentang Will Profesor Geralt mengatakan jika dia ingin mengorbitkan Will menjadi ahli dan mengembangkan kemampuan Will untuk kemeslahatan ilmu dan pengetahuan seperti halnya kisah Ramanujan Tapi Profesor Sean tak setuju dengan cara yang dilakukan Profesor Geralt sehingga terjadi perdebatan di antara mereka Di sisi lain ternyata yang bertemu dengan MC Mile ternyata Chucky bukan Will Dan Will sedang bersama Skyler Ketika mereka sedang berdua Skyler mengajak Will untuk ikut ke California karena Skyler akan melanjutkan pendidikannya pada bidang kedokteran di Stanford Namun Will menolaknya dengan alasan dia tak mau meninggalkan kampung halamannya Namun sebenarnya Will takut jika lama kelamaan Skyler tahu tentang dirinya Selain itu Will juga takut untuk berkomitmen Akhirnya cekcok di antara mereka pun terjadi dan Will mengatakan jika dia tak lagi menyukai Skyler tentu perkataan itu membuat Skyler menangis Semenjak itu berbagai masalah menghampiri Will dia juga terlibat cekcok dengan Profesor Geralt Tak hanya itu Will juga menolak pekerjaan di sebuah lembaga besar Tindakan Will yang demikian membuat Profesor Sean menanyakan apa sebenarnya yang Will inginkan Namun Will menjawabnya dengan sebuah lelucon yang membuat Profesor Sean marah dan mengusirnya padahal sesi wawancara belum selesai dan Profesor Sean menanyakan kau ingin jadi apa dan Will tak mampu menjawab pertanyaan itu Selanjutnya Will mencoba menelpon Skyler dan mengatakan jika dia akan mencari pekerjaan baru tapi Skyler tak memedulikannya Lalu dia pamit akan berangkat ke California tapi itu juga tak ditangkapi oleh Will yang membuat Skyler kembali kecewa Akhirnya dengan perasaan galau Skyler terbang ke California Sementara itu di lokasi proyek Chucky menasehati Will dengan mengatakan Aku mungkin sampai beberapa puluh tahun kerja di sini tak apa-apa karena itu kemampuanku Tapi jika aku menjadi kau diberi kecerdasan begitu hebat diberi voucher gratis dan langsung dapat checkpot Aku rela melakukan apa saja untuk mencairkannya Tapi jika kau tetap di sini itu suatu penghinaan aku akan lebih bahagia jika datang ke rumahmu kamu tidak ada karena kamu sibuk bahkan tak sempat menemuiku aku tidak apa asalkan kamu sukses dan asik di situ maka aku ikut bahagia Mendengar pernyataan sahabatnya itu Will langsung tertegun Di kantor Profesor Sean terjadi perdebatan antara Profesor Gerald dengan Profesor Sean tentang perilaku Will akhir-akhir ini Tapi ternyata Will menguping dari balik dinding Setelah itu sesi terapi pun dimulai Profesor Sean membaca semua laporan mengenai Will Diketahui jika Will dulu kerap mendapat KDRT oleh ayah angkatnya Selanjutnya pembicaraan dimulai oleh Profesor Sean yang pengalamannya mirip dengan Will Lalu Profesor melanjutkan dengan masuk ke psikologisnya dengan mengatakan jika semua ini bukan salahmu secara berulang-ulang hingga membuat Will marah dan menangis di pelukan Sean Setelah itu Will pulang untuk merenungkan apa yang akan dia lakukan Akhirnya dia menerima tawaran bekerja di kantor MC Mile Setelah itu dia kembali menemui Sean untuk mengatakan langkah yang telah dia lakukan Dan Sean pun tampak bahagia mendengar itu Kemudian pada hari ulang tahun Will tiga sahabatnya menghadiahkan sebuah mobil yang mereka rakit sendiri kepada Will sebagai tanda persahabatan dan merayakan perubahan Will Beberapa waktu kemudian Will memutuskan untuk menjemput Skyler di California dengan mobil barunya sebelum pergi tak lupa dia mengirimkan surat ke Profesor Sean Seperti itulah kisah seorang cleaning service yang memiliki kejeniusan di bidang matematika yang akhirnya kejeniusan tersebut diketahui oleh seorang Profesor Matematika Wajah kotor yang terpampang terlihat tak begitu rupawan Sambul buku yang sudah usang ternilai rapuh isi dalam halaman Tanamkan mental bejuang perbanyaklah pengetahuan meskipun terlihat kotor dan usang tapi ilmu selalu berharga sampai akhir jaman Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya